Intro Dengan menggunakan APD, relawan dari Banser ini berkeliling ke kandang sapi warga di Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwok Jombang pada Kamis. Mereka melakukan penyemprotan disinfektan ke kandang sapi dan kampung. Selain itu, relawan NU ini juga memberikan jamu herbal produksi sendiri untuk membantu menangani penyebaran virus PMK. Aneka bahan rempah mulai dari daunan, jahe, air kelapa muda diramu menjadi jamu tradisional. Bagi sapi yang sudah terinfeksi, langsung diminumkan di tempat. Sugianto mengaku senang dengan aksi relawan ini. Dirinya mengaku selama ini belum ada bantuan dari pemerintah. Apalagi saat ini harga sapi turun hingga 40% dari harga normal. Padahal dirinya memelihara hanya proses pengemukan dan dijual. Laku berapa biasanya? Ya, biasanya kira-kira normalnya ini 20, boleh 14, ada 15. Ini bertahan dengan dobat apa ini? Dobat jamu, empon-empon itu. Iya. Apalagi selain ini? Selain, ya vitamin. Sementara Samsuluda dan Satkor Yon Banserdiwok menjelaskan, pemberian jamu akan terus dilakukan sebab kasus kematian sapi masih terjadi. Jamu yang dibagikan akan bermanfaat untuk ketahanan tubuh sapi karena terbuat dari rempah-rempah dan dijamin aman bagi sapi. Yang mendorong adalah situasi keresan masyarakat yang mana hewan ternaknya banyak yang mengalami sakit baik itu di kaki maupun mulut sampai keluar lendir bahkan sampai kemudian tidak mau makan, tidak mau berdiri dan mati pun sampai terjadi di hari Senin kemarin dua ekor lembu dan juga satu ekor kambing. Data pada Dinas Peternakan Jombang hingga Kami saat ini telah terjadi 2.818 kasus PMK. Dari jumlah sapi yang sakit tersebut, 1.545 berhasil sembuh. Namun jumlah kematian juga bertambah menjadi 76 ekor sedangkan sapi yang dipotong paksa oleh pemiliknya sebanyak 61 ekor. Dari Jombang, Selvum Walimin melaporkan. Selamat menikmati.